Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ada di semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya Dan hari ini, cerita Khonsa kembali mengudara Wow, kira-kira ceritanya apa hari ini? Ya, didik Khonsa hari ini naik sepeda ya Yaitu ke kandang bebek Wow, kira-kira apakah didik Khonsa akan ketemu bebeknya? Atau tidak? Kita lihat, sudah ada bebeknya berkelihan nih guys ya Dan mereka sepertinya sudah makan bareng nih Ini lagi jam makan siang nih guys Wow, memang agak panas ini Dan bebeknya dan juga ada entok juga Ada ayam juga nih guys Ini mereka sedang makan apa ya guys? Kita lihat ya Iya, kita lihat didik memakai sandal ya Masuk ke kandang bebek Harusnya memakai sepatu bud didik Biar lebih aman Belum ada ya sepatu budnya Oke deh Ada semuanya yang saat ini sedang nonton Didik lagi ke kandang bebek ya Wow, disana ada entok ya Entok atau itik nih? Wow, ada ayam juga ya Ayamnya ayam hitam Luar biasa nih Tapi didik gak takut ya Iya, disini ada entok ya Ada juga ayam sedang makan Oh, ada bebek juga tuh Lagi makan Itu makannya adalah Apa ya? Sayuran guys ya Sayuran warna hijau Kalau gak salah tuh adalah sawi Dan tadi Bapak Sulaidi Sempet Chandra tanya Bapak dari mana nih? Dari warung nih Dari warung Warung sayuran nih Beliau membeli sayuran yang tidak terpakai Atau mungkin sayuran yang Tidak dibeli orang Akhirnya mungkin Membeli dengan harga murah Dan mendapatkan Sawi Wow, luar biasa banyaknya Hari ini memang Pak Sulaidi ingin memberikan mereka Makan sayur-sayuran nih guys Jadi bakalian Jangan lupa Makan sayur ya Hai guys Ternyata kita lihat juga ya Disana Ternyata ayamnya juga diberi makan Semacam Pur gitu ya Pur atau dedek ya Dedek bukan dedek Ada ayam jago juga disini Ada kandang-kandang Kandangnya bertingkat-tingkat ya Wow Ada beberapa kandang Dan ini luar biasa nih Pertanakan dari Pak Sulaidi Makan-makan-makan-makan Iya ini adalah tempat dimana Telur-telur bebek ya Atau mungkin telur ayam Bersarang Itu dikatakan oleh Bapak Sulaidi ya Sulaidi apa Sulaidi ya Pokoknya gitu ya Yang deket lapangan Jati bulat nih guys Adanya guys Jadi buat kalian yang ingin Beli bebek Atau beli ayam Atau beli telur ya Bisa disini nih Mungkin lebih murah ya Daripada beli di warung nih guys Oke Oke Setiap hari Ada dua Tiga Telur Dikunjungnya Hanya saya Ikut saya Namanya Singatua Arema Iya Guys Dede sepertinya juga Pengen jajan-jajan lagi nih guys Akhirnya Dede ke warung ya Beli es krim Wow Asik banget Beli es krimnya Enak ya Siang-siang gini Makan es krim Yaudah pokoknya buat kalian Semoga tetap sehat Dan Sehat terus ya guys ya Baik Kemudian Sepertinya Dede Setelah ini Akan melihat apa lagi nih guys Kita lihat ya Kita masih berada di Lapangan Lihat di bulan nih guys Kemudian kita menuju ke Arah sana ya Kira-kira Dede mau pulang Apa mau Apa ini guys ya Waduh Kayaknya udah mau pulang nih guys Tapi nanti ada Kejutan nih Di endingnya ya guys Kira-kira Dede Melihat apa lagi nih guys ya Perjalanan pulang dulu nih guys Jadi buat kalian Tetap semangat aja ya Tetap Berkarya ya guys ya Agar Kehidupan kalian Dan ada Apa ya Ada warnanya Ya gak Oke guys Oke dong Ya guys Ini adalah Bonus video dari Dede Khonsa nih Semarin waktu ke Depsos Dede Khonsa Ngelihat ada Burung merpati guys Atau burung darah Dan kalau ngambarnya Burung merpati ini Bisa terbang Dengan kecepatan 100 km per jam guys Wow Biasanya Dan Juga nih guys Ternyata Burung merpati ini ya Yang jenisnya Megan Yang sebelah kiri itu Itu adalah Jenis merpati pos guys Jadi merpati-merpati Yang jaman dulu Digunakan untuk mengirim surat Oke deh Wabillahi topik wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh